Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL, Febri Diansyah menuding ada kejanggalan dalam penangkapan kliennya. Kejanggalan itu terlihat dalam surat perintah penangkapan. Febri menyebut penangkapan SYL berdasarkan surat perintah bertanggal 11 Oktober 2023. Namun pada hari yang sama, KPK juga mengeluarkan surat panggilan kedua yang diterima kuasa hukum pada siang hari. Ia mengukapkan saat kliennya ditangkap bersikap kooperatif, tidak terlalu banyak perdebatan dan langsung bersedia dibawa ke gedung KPK. Seperti diketahui, SYL ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. KPK menilai penangkapan terhadap SYL dilakukan setelah mencermati perkembangan dalam penanganan kasus. Terima kasih telah menonton!